Halo Nakama Heroin, kembali lagi dengan Spoiler Manga One Piece Banyak platform sudah merilis Spoiler untuk Manga One Piece 1069 Disebutkan dalam Spoiler One Piece 1069 itu, Jika, Dwayne, Luffy, dan Rob Lucy berat sebelah CP Zero pun ternyata mengetahui, jika kekuatan Luffy jauh di atas mereka, usai mengalahkan Kaido Lalu, seperti apa keseruan dari pertarungan Luffy melawan Rob Lucy dan agen CP Zero lainnya, berikut pembahasan Spoiler One Piece 1069 Pada chapter kemarin, telah terungkap jika Kuma berhasil pergi dari Kerajaan Kamabaka, menggunakan kemampuan buah iblisnya Sudah bisa dipastikan, jika tujuan Kuma yang asli adalah Pulau Egghead Dia pergi ke sana, karena sebelumnya telah mendapatkan perintah dari Vegapang Saka Saka sebelumnya memang sudah mengisyaratkan, untuk semua sistem pertahanan, agar siap bertarung Kuma yang sudah dimodifikasi oleh dokter Vegapang, telah mendapatkan chip di otaknya Sehingga membuat dia langsung menuruti perintah dari sang ilmuwan Saat melihat Kuma bergegas, Dragon pun merasa curiga, dan dia menduga itu ada hubungannya dengan dokter Vegapang Dragon dan pasukan revolusi pun akan pergi ke Pulau Egghead, untuk meminta penjelasan kepada Kuma Serta menyelamatkan dokter Vegapang, yang kini diburu pemerintah dunia Saat ini telah diperlihatkan bagaimana Rob Lusi, yang tahu Luffy ada di sana, tak akan membiarkannya pergi begitu saja Rob Lusi saat ini tidak main-main lagi, dan akan membunuh siapapun yang menghalanginya Terbukti dari bagaimana dia langsung menggunakan teknik Rokugan, untuk menghancurkan Vegapang Atlas Dengan satu serangan Rob Lusi itu, Atlas dibuat tidak berdaya dan hampir mati Untungnya dia masih bisa bernafas, yang artinya dia masih bisa diperbaiki Rob Lusi pada saat itu memang berniat untuk membunuh Atlas, karena memang tujuan utamanya adalah membunuh dokter Vegapang Untuk membunuh dokter Vegapang, dia tentunya harus membunuh semua kloningannya terlebih dahulu Namun, Luffy yang tahu Atlas sekarat, tentunya tidak akan diam saja Apalagi, Atlas adalah sosok yang telah memberikannya makan, dan Luffy telah menganggap dia sebagai teman Kemudian, saat Luffy menyapa para agensi P-Zero, Rob Lusi mengambil kesempatan untuk menyerang sang kapten Topi Jerami Karena menurutnya, sekarang adalah keberuntungannya untuk tidak bisa menargetkan Yonko sekaligus Rob Lusi akan bertarung habis-habisan dengan Luffy sampai mati, demi membalaskan dendam dua tahun yang lalu Dia akan mengerahkan semua kemampuan yang dikembangkan selama dua tahun terakhir Tetapi, Luffy tentu tidak akan melayaninya, dan akan bermain-main saja karena dia masih memiliki misi utama yang harus diselesaikan Yaitu membawa Bonny ke atas untuk bertemu dengan dokter Vegapang Ditambah lagi, dengan peningkatan kekuatan Luffy saat ini, rasanya mustahil bagi Rob Lusi untuk mengalahkan sang kapten Topi Jerami Para agensi P-Zero pun pastinya sudah menyadari betapa berbahayanya Luffy Karena mereka sendiri yang menjadi saksi bagaimana Luffy berhasil mencapai Awakening dan mengalahkan Kaido di Wanokuni Sehingga akan lebih masuk akal jika tiga Seraphim yang diperintahkan dokter Vegapang akan melawan para agensi P-Zero Seraphim Jinbei, Hankook, dan Mihawk yang akan melawan Rob Lusi, Stussy, dan Kako Itu dia prediksi Spoiler Roundpiece 1069 Berikan pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini